Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di Lidi Baris Literasi Digital Belajar Bahasa Inggris bersama saya Ido nah pada live streaming kali ini kita akan belajar bahasa Inggris yaitu tata cara bahasa Inggris jadi saya menggunakan buku dari Herpines Manjuntak ini terbitan ke Sandblank 8 Bahasa Dunia buku ini kita akan belajar intisari pembelajaran bahasa terdiri dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, dan bahasa Jerman nah pertama-tama kita akan belajar bahasa Inggris dalam bahasa Inggris ada 8 bagian dari kata atau disebut dengan 8 parts of speech jadi pembentukan pola kalimat dalam bahasa Inggris ini kunci dan intisarinya ada 8 yang pertama ada kata benda atau noun lalu yang kedua ada pronoun atau kata ganti lalu yang ketiga ada verb atau kata kerja lalu yang keempat ada adjective atau kata sifat dan kelima ada adverb atau kata tambahan lalu keenam ada preposition atau kata depan lalu ketujuh ada conjunction atau kata penghubung dan yang kedelapan adalah interjection atau kata seru yang akan kita bahas pertama adalah noun noun ini disebut dengan kata benda ya jadi semua benda itu pasti ada namanya dan itu disebut dengan kata benda atau dalam bahasa Indonesia adalah nomina nah digunakan untuk pokok kalimat atau tujuan objek dari suatu kalimat contoh kata benda dalam bahasa Inggris adalah ini ada tower ada purse ada moon bee decision snake necklace waterfall dan wheat nah semua ini adalah kata benda kata benda juga dibagi menjadi singular dan plural atau kata benda tunggal dan kata benda jamak ya jadi kita akan membahas ini singular dan plural yang pertama adalah membentuk jamak bagaimana cara membentuk jamak dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Indonesia kita akan cuma menyebutkan misalnya ada satu buku lalu ada dua buku tiga buku empat buku atau lima buku dan seterusnya tidak ada perubahan kata atau tulisannya tetapi dalam bahasa Inggris ada perubahannya yang pertama adalah contohnya adalah a tower a tower artinya sebuah tower atau sebuah menara ya jadi ini adalah kata benda singular atau tunggal kalau kita ingin mengubah menjadi dua menara tiga menara atau seterusnya kita menambahkan S di belakangnya di belakang kata kata benda tersebut kita tambahkan S kita harus menambah S atau huruf S di belakang kata benda tunggal ya a tower menjadi two towers dua tower misalnya a book a book satu buku kan sebuah hoku jadi there are two books gitu ya nah dua buku gitu ya ada satu buku ada dua buku two books ya jadi kalau satu buku kan a book tapi kalau dua buku menjadi two books lalu menjadi selanjutnya adalah kata benda perubahan dari singular ke plural atau dari tunggal ke jamak misalnya kata benda ini kita harus menambahkan ES di belakang kata benda tunggal yang berakhiran O S X Z C dan Y contohnya adalah a charge sebuah gereja ya sebuah gereja kalau kita jamakan menjadi banyak gereja gitu ya misalnya ada tiga gereja dua gereja atau empat gereja menjadi three charges di belakangnya ditambahkan ES gitu ya jadi jadi three charges misalnya lalu yang kedua adalah lady lady ini adalah akhirannya Y lalu diubah menjadi ES Y nya diganti I misalnya lady gitu ya wanita muda lady gitu seorang wanita gitu ya jadi menjadi lima wanita atau lima wanita muda ya jadi five ladies ya five ladies gitu a lady menjadi five ladies oke sampai sini paham ya jadi kata benda kata benda ini kalau misalnya kita ubah menjadi jamak atau menjadi banyak ya jadi dari tunggal ke jamak kita tambahkan S atau ES misalnya disini ada tower menjadi towers purse menjadi purses moon moon dua satu bulan bulan ini bulan ya benda bulan bukan bulan januari februari tapi benda bulan mata bintang namanya jadi bulan oke moons be menjadi bees decisions keputusan keputusan snakes gitu ya necklaces waterfalls weeds gitu oke kita lanjut pada syarat ketiga yaitu kita harus mengganti suku akhir dari kata benda nah contohnya adalah ketika kata benda akhirannya F dan FE menjadi V ELF menjadi ELF contohnya adalah knife atau pisau ketika kita akan mengubah menjadi jamak misalnya ada 5 pisau berarti 5 knives ya jadi misalnya ada sebuah pisau kan knife kalau kita menjadikan jamak kita menjadi 5 knives gitu 5 pisau ya contoh yang ELF nya adalah apa kata benda yang belakangnya ELF shelf shelf atau rak ya S H E L F shelf menjadi shelf ya shelf rak rak gitu kalau ini kan bisa knife menjadi knives 5 knives gitu 5 pisau namun bila kata benda itu berakhiran IF F F O O F maka ditambahkan dengan S ya ada lagi catatan di bawahnya misalnya IF ini apa ya kata benda pencuri Tief Tief begitu ya Tief F F nya kata benda apa yang belakangnya F F gitu ya kita nanti akan buka kamusnya ya dan disini bawahnya juga ada catatan lagi ada beberapa kata benda yang menyimpang dari ketentuan di atas nah ini disebut dengan tidak yang kata benda yang tidak beraturannya ya contohnya adalah woman atau wanita woman menjadi women women ya jadi kalau misalkan ada dua satu wanita atau woman kalau banyak jadi women child anak kalau anak-anak jadi children people tetap menjadi people ya perlu diingat berarti yang ini ya lalu yang kedua adalah article artikel atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sandang kata sandang yaitu ada e atau en dan the e digunakan di depan huruf mati en digunakan di depan huruf hidup dan di depan huruf ha yang tidak dibunyikan contohnya adalah a dictionary an honestly an honesty dan an ear ya contohnya misalnya ada lagi telur telur ya jadi an egg ya misalnya seekor tikus berarti a mouse misalnya seekor kucing berarti a cat gitu ya ya jadi ingat e ini digunakan untuk huruf mati en digunakan untuk huruf hidup dan di depan huruf ha contoh huruf ha nya mungkin apa ya jam jam an hour sejam gitu ya an hour sejam oke ya ini adalah artikel atau kata sandang lalu yang ketiga ini adalah abstract noun atau kata benda abstract kata benda abstract ini adalah kata benda yang tidak berbentuk jadi misalnya kata benda yang tidak ada bentuknya gitu kayak misalnya ucapan terima kasih terima kasih juga itu kan bukan berbentuk kayak misalkan life life atau hidup ini tidak berbentuk hot gitu ya hot atau panah hot menjadi heat clever menjadi cleverness gitu ya child menjadi childhood ya give menjadi gift advise menjadi advise poor menjadi poverty ini adalah kata-kata benda dari kata benda abstract dalam bahasa inggris yang pertama yang sudah kita bahas adalah kata benda noun noun lalu yang kedua kita akan membahas pronouns pronouns atau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti kata ganti ini ada tiga ya ada subject ada penderita dan ada kepunyaan misalnya sebagai subject yaitu adalah ayu he she it we atau saya biasanya sebutnya ayu dewi ya ayu dewi gitu ayu dewi he she it ayu dewi he she it kita sebagai subject kata ganti sebagai subject yang pertama adalah ay yu he she ir we dan they sebagai penderita penderita gitu ya pelaku ya ini adalah me you him her him him ini untuk laki-laki ya seperti he he ini dia laki-laki kalau she dia dia perempuan selamat sore selamat sore ke rata lanjut ya pronouns atau kata ganti sebagai subject ada ayu dewi he it penderitanya atau pelaku ada me you him her it us dan them me ini untuk saya misalnya ya untuk saya you itu untuk kamu him itu dia laki-laki her itu dia perempuan it itu untuk benda us itu untuk kami gitu ya kami pasangan dari we dan them untuk they ya jadi kempunyaan nah kepunyaan lalu ada kepunyaan kepunyaan juga ada my atau mine untuk saya kepunyaan saya your atau yours itu kepunyaan mu his adalah kepunyaan dia laki-laki ada her atau hers itu kepunyaan dia perempuan lalu ada our atau ours itu kepunyaan kami gitu ya kepunyaan kami its itu untuk kepunyaan hewan dan benda dan theirs atau their untuk kepunyaan mereka seperti itu ya ini adalah pronounce atau kata gandi dalam bahasa inggris contohnya adalah sebagai berikut tiswadidris.com ya bisa dikunjungi juga di tiswadidris.com tapi itu baru belajar bahasa jepang aja ya lanjut ya contoh pronoun atau kata gandi dalam bahasa inggris adalah you are said to be rich you are said to be rich kamu berkata untuk menjadi kaya you are said to be rich don't hate them jangan membenci mereka them ini dari kata they kepunyaan jadi don't hate them she isn't my wife isn't ini dari kata is not jadi dia bukan istri saya she is not my wife dia bukan istri saya this this bracelet is yours bracelet ini gelang ini punya mu yours kepunyaan jadi gelang ini milik mu yours said to be rich don't hate them she isn't my wife this bracelet is yours ini adalah contoh-contoh kalimat dari kata benda disini ada catatan my your his her our their harus diikuti kata benda sedangkan mine yours hers ours tidak diikuti kata benda contohnya adalah this is my book ini adalah buku saya lalu sedangkan mine itu tidak usah diikuti kata benda contohnya kita sebut it's mine it's mine ini buku saya this is this is my book this is my book dalam bahasa eglisnya it's mine ini punya ku jadi tidak usah disebutkan lagi kata benda di belakang mine kalau my itu harus disebutkan kata bendanya my book it's mine ini punya ku lalu ada your this that is your book itu adalah bukumu that is yours itu bukumu gitu ya that is yours itu bukumu gitu sambil menunjuk lalu ada his his book is bahasa jepang bukunya adalah bahasa jepang ya jadi langsung aja that is it's his gitu ini adalah punya nya it hers ini adalah punya nya gitu it's ours ini adalah punya kami gitu ya lanjut setelah kata benda 8 part of speech atau 8 bagian dari kata pembentukan dalam bahasa inggris yang ketiga adalah verb atau kata kerja ya verb atau dalam bahasa indonesia adalah kata kerja dibagi lagi kata kerja dalam bahasa inggris ada kata kerja bantu lalu ada transitif dan intransitif lalu ada kata kerja beraturan dan tidak beraturan ya yang pertama adalah kita akan membahas kata kerja bantu ya kata kerja bantu disini ada b ada is m r ini adalah b menjadi was where atau can menjadi could ya bukan where ini were salah ini hanya seharusnya dihapus were bukan where ini salah ya sebentar saya pakai bullpen ini seharusnya were bukan where bukan dimana tapi were ya ini seharusnya were be nya ada is mr lampa menjadi was atau were can menjadi could shall atau will atau akan menjadi should atau would do atau does menjadi did may atau mungkin menjadi might have atau has menjadi had yeah ingat ini bukan where gak ada h nya seharusnya were ya ini adalah kata kerja bantu contohnya adalah i am a student saya adalah pelajar she is a student dia adalah pelajar they are student mereka adalah pelajar ini saya pakai ini ya saya pakai papan tulis kecil kebetulan spidolnya habis ini nanti saya belum beli lagi spidol yang non-permanentnya kita lanjut ya nah tadi contohnya adalah i am a student she is a student dia dia adalah pelajar they are student mereka adalah pelajar yang mana is am dan am ini digunakan untuk i you he she it kalau are ini digunakan untuk we dan they ya subjectnya they are we are gitu can menjadi could i can read a book ya saya bisa membaca sebuah buku i can speak english saya bisa belajar saya bisa berbicara bahasa inggris yang kedua adalah shall atau will contohnya adalah i will go to the school saya akan pergi ke sekolah kata kerja gitu will akan ya lalu ada do dan das do dan das ini misalnya saya suka saya tidak suka berarti i do not like saya tidak suka makan mie gitu berarti dalam bahasa inggrisnya adalah i don't like eat noodles saya tidak suka makan mie misalnya dia dia das ini untuk dia ya untuk he she eat ini pakenya das ya contohnya adalah she does she does homework she does workout gitu ya dia sedang berlatih workout itu misalnya berlatihnya disini olahraga ya he does workout dia sedang berlatih olahraga may ini adalah untuk may atau might kemungkinan it may be rain it may be rain ini kemungkinan akan hujan have have ini adalah punya atau has i have a dream i have a dream to be rich saya punya mimpi untuk menjadi kaya i have a dream has ini untuk he she eat has misalnya she has a car she has a car he has a car he has he has a book she has a book dia punya buku dia punya mobil menggunakan kata has dan lampa uminya adalah had oke kita lanjut ke contoh contoh yang pertama adalah he is lazy tadi saya sudah menjelaskan kita akan menjelaskan kembali he is lazy dia lazy adalah malas dia malas he is lazy ya i shall go there saya akan pergi ke sana i shall go there did you see him yesterday apakah kamu melihatnya kemarin gitu ya melihat dia kemarin did you see him yesterday gitu they have ever been here they have ever been here mereka belum pernah disini ini contohnya terlalu rumit untuk pemula sebenarnya kita lanjut aja biar nanti tidak bingung she can't speak english dia tidak bisa berbicara bahasa inggris nah kata kerja juga dibagi menjadi transitif dan intransitif apa itu kata kerja transitif dan intransitif ya kata kerja intransitif adalah kata kerja yang mempunyai objek atau membutuhkan objek ya sedangkan intransitif adalah tidak contohnya adalah yesterday i sold a watch kemarin saya menjual sebuah jam jadi dalam bahasa indonesia transitif dan intransitif disebut juga dengan me dan di gitu ya transitif adalah me intransitif adalah di gitu contohnya ini tadi kemarin transitif contohnya kemarin saya me menjual sold a watch jadi kalau misalkan kemarin saya menjual menjual apa gitu ya jadi apa yang dijual gitu makanya disebut dengan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek ya me dan di ingat-ingat aja jadi transitif adalah kata kerja me dan intransitif adalah kata kerja di gitu ya yesterday I sold I sold a watch kemarin saya menjual jam jadi kalau misalkan yesterday I sold ini gak bisa jadi harus ada keterangannya apa yang dijual gitu ya kemarin saya menjual menjual apa gitu lalu ada yang kedua adalah intransitif this morning I went there pagi ini saya pergi kesana gitu jadi tidak usah tidak putuh keterangan jadi I went there saya pergi kesana gitu yesterday I sold to watch kemarin saya menjual jam kalau misalkan menjadi intransitif dari kemarin saya menjual jam berarti jam dijual kemarin gitu ya paham ya jadi kata kerja intransitif dan transitif adalah kata kerja me dan di kemarin saya menjual jam kalau dirubah diubah menjadi intransitif jadi jam dijual kemarin gitu jual kemarin jam dijual kemarin oke kemarin jam dijual lanjut jam berapa ini 539 sebentar lagi maghrib ya oke kita lanjut sudah berapa menit ini terlihat lumayan juga ya kita lanjut ke ini ya lanjut lagi aja nanti ya ya udah mau maghrib rupanya jadi pada live streaming kali ini kita sudah belajar 8 part of speech yaitu noun kata benda lalu ada kata pronoun kata ganti dan verb kata kerja ya nanti kita lanjut ke tenses dan lainnya kita lanjut di streaming berikutnya ya ini kita selesaikan dulu soalnya sudah mau maghrib sudah jam 17.40 oke terima kasih yang udah nonton kita nanti lanjut lagi belajar bareng bersama saya Ido di Lidi Baris Literasi Digital Belajar Bahasa Inggris Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Wabarakatuh